Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya di video kali ini saya mau service pes angin berdiri ya merk kosmos pas ini sebelumnya mati ya tidak bisa berputar tidak ada kehidupan sama sekali ya udah pasti di tempat nih karena piusnya mati ya penyebab piusnya mati dikarenakan ada panas yang terlebih ya jadi mungkin tadinya macet ya hasilnya jadi panasnya lebih sekian derajat jadi otomatis biasnya mati ya jadi dinamonya masih masih aman ya cuma piusnya aja yang mati solusinya jika keadaan mati total begini jika ingin kipas anak hidup lagi ya asal hidup aja gitu ya gampang sekali ya kita tinggal sambungkan kabel yang warna biru ini ya ini kan kabel dari PON ada dua ya yang warna biru sama yang warna coklat yang warna biru kita ambil ya sambung kabel ini warna coklat ke saklar ya yang warna biru jadi namanya yang murah biru sambung kabel terus kita sambungkan ke salah satu kabel kapasitor ya yang coba aja ya yang satu-satu ya kalau yang satu muter di kanan berarti kebalik ini guys ya udah langsung hidup lagi ya tadinya matis mati total ya dengan di jemper pakai kabel kipasnya sudah bisa hidup kembali ya cuman enggak tahu awet enggak nya ya paling sebulan kemudian ini macet ini saya mau mengganti busingnya ya pakai kelahar atau pakai bearing jadi biar lebih awet dan putarannya lebih enteng kalau begini doang tanpa modal ya cuman pakai kabel doang ya keluar biaya ya cuman enggak tahu lama enggak nya itu ya awet enggak nya ya kalau pakai kalau diganti pakai bearing ya mungkin agak awet lah soalnya pilihnya piringkan enggak aus gitu ya tapong kartu kipasnya ya buka baut yang ini ya terus buka baut lehernya juga sama baut yang empat ini buka semuanya ya pelan-pelan ya bongkarnya takutnya burungannya pernah gitu ya kalau diganti busing lagi bisa juga ya cuman ya gitu lagi nanti macet lagi jadi kita harus sering kasih minyak ya kalau pakai businya kalau macet dikit harus kasih minyak ya jangan sampai jangan sampai kering gitu ya kalau kering jadi seret ya jadi ya bukannya ya saya mau ganti pakai bearing kelahar ya ukurannya 608c ya nah ini sudah keras ternyata ini asnya sudah kena ya asnya sudah pernah ini jadi kalau kasih minyak licin ya cuman nanti macet lagi ya ini nggak bakalan awet itu saya coba sekarang pakai bearing ya diganti ya ini guys beriknya ya jangan lupa ininya pakai solasi ya tiga lapis ya soalnya yang ini mah tiga lapis kayaknya kita kasih lem dulu sedikit ya pengalaman yang pertama ya sedikit dulu yang banyak-banyak yang penting ngempel gitu ya buat nyari posisi duduk-dukannya ya ya saya udah kasih lem sedikit udah saya rapikan dulu ya tutup biar nunggu lemnya kering ya sekitar 15 menit lebih lah bagus lebih lama lebih bagus ya biar lemnya kering ini sudah 15 menit lebih ya saya bongkar lagi ya kita lihat apakah lemnya sudah kering buka dulu baut keempat-empatnya ya dengan cara ini insya Allah ya kita langsung persisi ya tutupkan ininya bearingnya ya di hati ya jangan sampai kena gulungan ya TGS ya gak kering lemnya ya sudah diganjal juga ini agak keras itu ya soalnya ngepress banget ini pakai solasi tiga lapis setelah lemnya kering begini kita tinggal nambahin lem yang kedua ya tambahin biar banyak ya biar kuat ya cuman saya punya alasannya ya makanya alternatifnya di lemnya lemnya aja ya di sordel juga bisa kayaknya ya pakai sordel yang luatnya gede ya pakai sordel juga bisa ya ini guys ya hati-hati ya taruh gulungannya hati-hati kita tinggal kasih lem yang kedua ya lem apa aja lah yang penting lem besi gitu ya ini guys saya pakai lem ini ya lem merk Cina ya kucuk-kucuk dulu ya biar campurannya rata terus kita kasih ke kelarnya ya biar kuat gitu ya ini guys ya udah banyak sekali saya lemnya nih dudukan wiringnya udah 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 persisi gitu ya udah pas terus setelah di lem begini tinggal dirapikan kembali ya sampai menunggu kering ya tunggu sampai 24 jam lebih bagus ya jadi biar kering bener-bener keringnya ya kalau sekarang langsung di tes listrik berikutnya berubah lagi tuh bukannya hanya ini saya taruh dulu 24 jam biar lemnya bener-bener kering ya ini penting nih ini harus lancar ya penting ya jangan saat harus enteng putarannya ya kalau enteng dijamin bagus ini guys hasilnya ya setelah 24 jam ya Alhamdulillah berhasil dan ini mantap terima kasih ya wassalam selamat menikmati